Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Sehingga kita dapat berkegiatan seperti biasanya Seperti biasa Hari ini kita akan mengerjakan satu unit Honda Grand ya yang berwarna biru Dimana Grand ini kita akan ubah pengapiannya menjadi full DC Atau menjadi full wave dengan menggunakan hiprock Honda Tiger Oke teman-teman, tapi sebelum kita ubah nanti kita akan bagikan trik-triknya seperti apa Merubah sepul Honda Grand yang satu pas menjadi dua pas ya Atau kita sering sebut biasanya itu full wave Oke teman-teman, kita lanjut ke proses seperti apa ya prosesnya ya Langkah awal kita harus sediakan hiprock Honda Tiger beserta soketnya ya Usahakan hiprocknya menggunakan hiprock atau regulator yang original Supaya bertahan lebih lama Kemudian akurasi pengisian voltasenya itu akurat ya teman-teman ya Tidak ngacau Kemudian langkah kedua kita akan bongkar bagian bug sepulnya ini Kemudian kita akan merubah bagian sepulnya menjadi full DC atau full wave ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke proses pembongkarannya ya Jadi langkah awal kita buka terlebih dahulu sepulnya ya teman-teman ya Nanti bug sepulnya ini kita akan ganti warna menjadi abu rokok Tapi sebelumnya seperti apa yang saya katakan tadi di awal ya Kita akan merubah sepul ini menjadi full wave Oke terlebih dahulu kita bongkar ya teman-teman ya Mas kalau ngobeng ke tengah mas Terima kasih Oh ya thank you thank you Oke teman-teman ya Sudah kita bongkar ya sepulnya Jadi sebelum kita roba terlebih dahulu Kami ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi dari beberapa gulungan sepul disini ya Jadi disini untuk sepulnya sendiri itu ada keluar 3 kabel ya teman-teman ya Yang pertama yang ini ya Yang ini kabel hitam strip merah ini untuk sepul CDI ya Yang ini ya Ini untuk sepul CDI Kemudian yang kedua ini ada kabel warna putih Yang keluar warna putih Ini untuk sepul pengisian ya Ini masuk ke iprok Kemudian yang ketiga Ini ada kabel warna kuning Ini untuk sepul lampu Jadi gini teman-teman Setelah kita bongkar dan kita mengetahui fungsi dari sepul ini ya teman-teman ya Kita akan rubah sepul ini menjadi full wave Yang asalnya ini adalah half wave Kemudian ini kita akan rubah menjadi full wave Caranya sangat simpel ya teman-teman ya Jadi Terlebih dahulu kita akan Bongkar ya Yang ini Kabel warna kuning ini kita akan putus terlebih dahulu Kemudian kita akan lepas Ini ya Gulungan Sepul yang paling ujung ya Yang disini ya teman-teman Yang ini ya Yang ini Kita akan lepas terlebih dahulu Terserah teman-teman mau pakai solder Lepasnya bisa Mau pakai gunting juga enggak apa-apa Intinya terlepas ya teman-teman ya Nah kita gunakan gunting aja untuk melepasnya Seperti ini Kemudian bersihkan bagian klemnya ya Supaya bisa disolder Seperti ini Oke Oke teman-teman ya Setelah sudah terputus yang kabel bagian sini Oke Kemudian kita lanjut Memutus kabel yang warna kuning Seperti ini Kita lepas ya Kabel yang warna kuning Setelah kita lepas ya teman-teman ya Kita tinggal menyatukan ujung yang ini ya Ujung gulungan sepul yang kita potong tadi Dengan kabel berwarna kuning Tapi terlebih dahulu kita masukkan selang ya Supaya jauh lebih aman nanti ketika setelah disolder Kita akan bungkus menggunakan itu Menggunakan selang tadi ya Sudah kita solder kita tinggal panaskan Tinggal kita lelehkan ya Oke teman-teman Jadi hasilnya seperti ini Oke kita tinggal ini tarik kesini ya Sini kita tarik Kedalam sini Supaya Bagian yang kita solder tidak Gesekan dengan bagian sepul lainnya ya Supaya jauh lebih aman Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Triknya Cara merubah sepul Grand halpep menjadi full wave Hasilnya seperti ini Oke Setelah kita sudah selesai Merubah sepul ini Kita tinggal Pasang kembali ke Engine nya Lalu kita nanti akan Pasang Kiprok nya ini ya Oke teman-teman Kita lanjut ya Oke teman-teman ya Kita pasang kembali Setelah kita robah Kita pasang kembali ya Ke bak magnet Setelah kita Teman-teman Kita pasang terlebih dahulu Seperti ini ya Kita akan lanjut Memasang regulator nya Ini yang juga Kita lanjut ya Oke teman-teman Kita lanjut Pasang regulator Kiprok nya ya Karanya Kita buka terlebih dahulu Kiprok awalnya Yang disini ya Ini Kita buka terlebih dahulu Kabelnya Setelah kita Setelah kita bongkar ya Seperti ini hasilnya Kita potong Lebih dahulu Kabelnya ya teman-teman ya Dipotong aja langsung Seperti ini Setelah itu Setelah itu Disini kami akan Menjelaskan terlebih dahulu Ya Fungsi dari Beberapa warna kabel disini Jadi Kabel yang Putih sama warna kuning Itu kabel yang dari Sepul Dimana Sepul tadi sudah Kita robah menjadi Full wave ya Jadi Sepulnya sudah bisa Dipasang Menggunakan Kiprok honda tiger ya Teman-teman ya Kemudian disini Ada kabel warna Hijau Kabel warna hijau ini Fungsinya Adalah Ground Atau Masa Kemudian Kabel warna merah ini Adalah Kabel Pengisian Untuk aki ya Lanjut Jadi Bedanya Dengan Kiprok honda tiger Kiprok honda tiger itu Ada 5 kabel Jadi 2 kabel warna kuning Ya 1 kabel hijau 1 kabel warna merah Dan 1 kabel warna hitam Fungsinya Sama ya Teman-teman ya Yang Warna kuning 2 ini Itu kabel yang Dari Sepul Jadi nanti Kita tinggal Tinggal sambung Di kabel Yang warna ini ya Kita tinggal sambung Di bolak-balik Tidak masalah Kemudian yang hijau Tetap Tetap kita sambung Di kabel warna hijau Dan yang merah ini Kita tetap Sambung di kabel warna merah Kemudian yang warna hitam Ini adalah 12V setelah Kucu kontak Jadi Teman-teman Bisa Ambilkan Dari Dari sini ya Dari Kabel warna hitam Dibendik stater Itu juga bisa Mau ngambil Mau ngambil Kabel dari Warna hitam Dari Flasher Juga bisa ya Tapi kita mau ambilkan Dari sini aja Yang jalurnya Lebih simple Lebih pendek ya Kesininya ya Nah kita mau ambil Dari sini aja Ini kabelnya warna hitam ya Jadi sama aja ya Ini nanti Kabel warna hitam Kita akan sambungkan Di sini juga Oke Kita lanjut Proses penyambungannya Oke teman-teman ya Kita lanjut Ke proses penyambungannya Seperti Yang Kami jelaskan Di awal tadi Jadi kabel warna kuning Ini Kabel Sepul ya Jadi teman-teman Mau balik juga Tidak masalah Intinya ini Kabel sepul Dipasang Di kabel Hiprok Tiger Di kabel warna kuning Yang bagian bawah Oke Kita Selasi terlebih dahulu Setelah kita sambung Setelah kita Oke teman-teman Setelah kita Solasi kabelnya ya Jadinya seperti ini Sekali lagi Untuk Agar teman-teman Bisa jauh lebih memahami Dengan mudah Saya jelaskan sekali lagi ya Jadi Kabel Yang dari Sepul Grain itu tadi Warna Kuning Dengan warna putih Ini ya Disambung di Kabel warna kuning Atau soket Bagian bawah Kedua Kemudian yang merah Itu tetap ke kabel warna merah Pengisian aki Yang hijau Tetap ke hijau Yang kabel masa ya Kemudian yang 12 pol ini Setelah kuci kontak Kita pasang di Kabel warna hitam Yang dari Bendix stutter ya Switch yang Lari ke switch Bendix stutter Atau switch stutter ya Ini kabel warna hitam Kita tinggal sambungkan Disini Oke teman-teman Kalau sudah paham Kita lanjut Kita rapikan Kita solasi Total ya Supaya Kabelnya Jauh lebih kelihatan rapi Oke Kita solasi ya Seperti ini Cara penyambungannya bebas ya Teman-teman ya Teman-teman Mau menggunakan solder Atau Menggunakan Cara seperti ini Juga bisa Yang penting Intinya Waktu nyolasi itu Kuat ya Sehingga Tidak terjadi Constrating ya Oke Kita tinggal Pasang Seperti ini Kemudian Kita kencangkan ya Buatnya Supaya Kiproknya aman Jadi Seperti itulah Caranya teman-teman ya Otomatis Ini sudah Kita Bisa kita gunakan Gunakan Kiprok Honda Tagger Ya teman-teman ya Kita Logika aja ya Ini ya Jadi kalau Di Sepul-pul Hal Apa ya Itu Kelima-sepul ini Sistem kerjanya Dibagi ya Jadi Tiga Untuk pengisian Dan dua Untuk lampu Akan tetapi Ketika kita Sudah menggunakan Sistem full wave Maka Lima gulungan Sepul ini Itu fungsinya Untuk mengisi Aki Gampangnya Seperti ini Teman-teman ya Kalau di Agak besar Agak besar Agak besar Paki kita Tidak akan Ngedrop Itulah Keunggulannya Memasang Kiprok Honda Tagger Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Merubah bagian Sweet Oke teman-teman Kita lanjut Ke bagian atas ya Setelah kita Rubang Menjadi full wave Otomatis Kabel yang warna kuning ini Kabel yang warna kuning ini Itu Kita tinggal Putus Kita tinggal putus Kemudian kita sambungkan Ke kabel warna hitam ya Misalkan ada disini Kabel warna hitam Intinya Gini ya teman-teman ya Bahasa gampangnya Kabel hitam yang ada Di Honda Grand ini Itu Fungsinya adalah 12V Setelah Kiprok Honda Jadi Kabel yang warna kuning ini Teman-teman tinggal potong Kemudian Masukkan ke Kabel warna Hitam Jadi Seperti itu ya Berhubung ini Sudah kita sambung ya teman-teman ya Untuk mempersingkat waktu Ini sudah kita sambungkan Kabel yang warna kuning Kabel Warna hitam Yang ada di dalam sini ya teman-teman ya Supaya Jauh lebih rapi Oke setelah itu Selesailah tugas kita Untuk Merubah Honda Grand ini Menjadi Full wave ya teman-teman ya Kemudian kita akan Pasang kembali ya Kita rapikan Dan Kita serahkan Toh honornya Oke teman-teman Kita lanjut ya Oke teman-teman ya Sudah kita pasang Sudah kita rapikan Kita cek Seperti apa hasilnya Oke teman-teman Seperti itu lah tutorialnya ya Kita merubah Haltford Menjadi full wave ya Mudah-mudahan Apa yang kita bagikan hari ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Khususnya pribadi saya Jangan lupa Like, comment, subscribe Channel youtube kami ya Supaya lebih berkembang Dan bisa selalu Membagikan Ilmu-ilmu Sekitar dunia otomotif Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax